Oke, sekarang jadinya saya paham ya ternyata proses untuk mendapatkan atau materi-materi yang disebarkan makanya kenapa ada pelecehan dan juga konten pornografi itu, seperti itu caranya gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat memang sepertinya memang laporan ini juga memang dibenarkan apa adanya gitu oleh Dinar Candy dan mudah-mudahan ini tidak sampai terkena terhadap wanita-wanita lain yang mendapatkan pelecehan karena tadi kan sudah dijelaskan bahwa sekarang lagi pacaran, beberapa korban sebelumnya dan lagi pacaran sama temennya, aduh. Apalagi dikatakan bahwa memang sang pria itu kayaknya dimotivasi oleh rasa sakit hati mungkin ya karena memang beberapa kesempatan terlihat bahwa mereka ternyata cukup dekat gitu loh dari posisi duduknya dan sebagainya. Ya sudah lah lagi-lagi seperti kata Fadi, semoga ini tidak menimpa siapapun lagi dan juga kasus ini bisa selesai ya. Tapi itu baru lima hari katanya kenal ya, bisa sedekat itu ya. Kalau yang ini lebih lama lagi, empat bulan kenalan dan sepertinya akan langsung laju ke pelaminan. Siapa sih? Siapa lagi yang lagi koleksi kan biasanya kan kemarin kan Vicky Nisasi, Vicky Prasetyo, dia dikabarkan 24 kali ya, menjalin kemudian gagal pernikahan. Nah ini sepertinya akan fix nih melamar seorang gadis yang baru dikenal selama 4 bulan itu di hari ini. Kabarnya, Lenatan mana? Siap-siap Lenatan kemarin yang liputan siapa ya Rian Ibrah mau liputan. Ini serius? Sahila Hisham katanya akan dilamar oleh Vicky hari ini. Kamu jangan gitu. Dia aja udah 25 kali, kamu udah berapa kali? Satu aja belum. Satu aja belum. Luar biasa Vicky, aku harus banyak belajar dari Vicky. Harus learn a lot ya, learn a lot and low liver juga. Kita lihat seperti apa persiapan dari seorang Vicky untuk melamar dan melamar dan melamar lagi. Ini dia. 24 kali gagal dalam berumah tangga, nampaknya sama sekali tak membuat seorang Vicky Prasetyo merasa menyesal. Entah ilmu pemikat apa yang digunakan Vicky, hingga mampu membuat banyak wanita berteguk lutut dalam pelukan pemilik nama Hendrianto tersebut. Meski selama ini sudah banyak yang mengetahui sikap dan perangainya, namun nampaknya hal tersebut tak menjadi masalah bagi Vicky untuk menggait dan meluluhkan hati banyak wanita. Beberapa minggu ini, nama Vicky memang tengah menjadi perbincangan hangat masyarakat tanah air. Mantan suami dari Angel Lelga tersebut, digadang-gadang telah menemukan tambatan hati baru, yakni aktris cantik Sahila Hisham. Hari berganti hari, kabar tersebut pun nyatanya semakin mendekati kenyataan, tatkala Vicky yang menguapkan akan segera melamar Sahila tepat pada hari ini. Baik aja, karena tanggal 20 kan acara lamaran aku. Jadi aku jalan ini ya fine aja, gak ada masalah juga. Dan dia juga, ya aku keluarganya juga komunikasi, maksudnya ya baik aja semua gitu. Gak ada yang harus dikhawatirin, karena persoalan kayak begitu doang gitu. Ya berjalan lancar, insya Allah mudah-mudahan keluarga aku juga udah pada tahu. Lagi persiapan sih semuanya. Kan ditayangin eksklusif di salah satu program aku juga, samalah Transmedia Group juga. Gak sih itu lebih kepada hikmat acara keluarga aja dulu. Kalau nanti dirayainya, insya Allah lah nanti butuh bertahap lagi. Empat bulan berkenalan, sama sekali tak menggunungkan langkah Vicky dan Sahila untuk menggelar lamaran. Tak peduli nyinyiran dan bisik-bisik negatif varganet yang dilontarkan padanya. Yang terpenting, Vicky merasa Sahila merupakan sosok wanita yang tepat untuk dijadikan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Terlebih, menurut pria yang terkenal dengan kontroversi hatinya tersebut, Sahila merupakan wanita yang dapat mengerti dan menerima Vicky beserta masa lalunya yang penuh dengan kontroversi. Karena hal tersebut, pertemuan dan pendekatan dengan waktu yang cukup singkat, seakan tak menjadi berarti baginya untuk menginginkan Sahila menjadi istrinya. Bahkan mantan kekasih dari Saskia Gotik ini telah menetapkan pernikahan mereka yang akan berlangsung pada tahun 2020 mendatang. Sahila itu gak pernah menghakimi semua masa lalu orang lain gitu loh. Makanya dia itu belajar banget untuk menghargai satu kebaikan orang lain daripada membuang waktu hanya untuk membicarakan sembilan keburukan orang lain gitu. Jadi itu ya bagus sih gitu. Terus apa ya, ya dalam hidup kita itu biarlah semua orang tahu segala tentang keburukan kita atau apapun. Tapi kebaikan kita biarlah hanya Allah yang tahu gitu loh. Aku mah pengen ya nikah sih tahun depan, biar ada yang urusin. Tapi gak tahu kan masih juga proses berjalan semua sih. Aku mah ngikutin perempuannya aja, tahun kemarin aja aku dicoret-coret jadi sibis aja aku mau. Kalau aku mah apa ya, aku mah mengapresiasikan apa yang aku bisa perjuangin buat pasangan aku ya aku lakukan. Sebagai seorang pabrik figur, Vicky Prasetyo dikenal sebagai sosok pria yang tak dapat hidup tanpa didampingi oleh wanita. Belum lama berpisah dari satu wanita, seakan menjadi hal yang mudah bagi Vicky menemukan wanita lain untuk mengisi hari-harinya. Namun jalan tak selalu mulus, sesekali Vicky harus menghadapi masalah dengan beberapa wanita yang pernah dekat dengannya. Sebut saja Anggiacan, wanita berprofesi sebagai penyanyi dangdut ini diketahui menaruh dendam pada Vicky yang dianggap telah memorotinya. Masa lalu biarlah tetap menjadi masa lalu. Hal itu mungkin sangatlah tepat jika menggambarkan maksud dari Vicky Prasetyo. Ya, meski hingga kini permasalahannya dengan Anggiacan masih belum menemukan titik terang. Vicky mengungkapkan, jika ia hanya ingin menatap masa depan dan mempersiapkan diri menjadi sosok suami idaman bagi Sahilahisya. Udah lah, maksud aku gak ada yang harus diperbesar juga gitu loh. Aku mah secara pribadi juga udah gak ada yang harus dibahas lagi, itu aja sih. Kalau fokus aja aku mah masa depan aja yang ada lah. Masa lalu yang akan menimbulkan efek-efek negatif, yaudah masing-masing aja mau jalan hidupnya gitu loh maksud aku. Ya, I promise darling that I'll be faithful. Baby let me be your man.